Ku selam itu indah Jamaah o jamaah Alhamdulillah Buat jamaah yang baru-jamaah bergabung tema kita pada pagi hari ini adalah Hikmah di balik wabah Dan sebelum-sebelumnya guru-guru kita sudah mengingatkan banyak banget loh hikmahnya Salah satunya adalah menjadi lebih dekat dengan keluarga Keluarga berjamaah Berjamaah terus harus bisa mengkoreksi diri Kekurangan kita apa sih kesalahan kita apa sih merenungkan diri Nah sekarang kita berbicara tentang hikmah yang berikutnya nih Abi berbicara tentang hikmah di balik wabah nih Kan sekarang banyak banget yang berbondong-bondong mencari tahu Atau belajar tentang penyakit itu gimana sih cara pencegahannya virus itu apa sih Bedanya virus dengan bakteri itu apa sih gitu Sebenarnya sih apa sih hikmah di balik kita yang suka mencari ilmu Dan sebenarnya mencari ilmu itu harusnya siapa sih Apakah anak-anak muda aja orang tua atau gimana Iya masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita disini Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita disorganya Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah hikmah diantara adanya virus ini subhanallah luar biasa banyak orang mencari-cari apa corona ini Allahu Akbar bahkan sampai hari ini mencari-cari obat yang paling jetu itu apa lalu pertanyaannya untuk siapa kita mencari ilmu dan apa keutamaannya pastinya tidak pernah dalam kalimat apapun kecuali hidup ini akan menjadi nikmat dan selamat kecuali dengan ilmu ilmu itulah yang paling indah bahkan kalimat yang sangat luar biasa surah yang pertama kali turunkan itu adalah ikra artinya dengan matan baca untuk mendapatkan ilmu tapi silahkan anda sibuk untuk mencari masalah corona segala macam tapi ushikum wa iya ya nafsi bitakwallah tidak ada yang paling indah ketika anda belajar dari ilmu apapun kecuali ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala maka ada satu kalimat mengatakan iza arafta Allah arafta kulla syaih wa malakta kulla syaih walam tafqud minka ayu syaih artinya jika anda mengenal Allah maka anda memiliki semuanya dan anda tidak akan pernah kehilangan apapun karena anda punya Allah lalu ada kalimat wa iza jahil ta'anillah apabila anda tidak tahu tentang Allah maka anda akan hilang semuanya wala tamrik ayu syaih dan anda tidak akan pernah memiliki sesuatu apapun karena di luar ini milik Allah maka semuanya ada di Allah minta kepada Allah dekat dengan Allah selesai semuanya maka apapun yang terjadi saat ini orang sibuk harus bagaimana dengan corona ini mungkin dengan mengatakan punten panik usuhikum wa iya ya nafsibi taqwa Allah arrifillah arrifillah artinya ketahuilah dengan dirimu siapa itu Allah maka kalimatnya ihfadillah ihfalk anda jaga nama Allah di hatimu di lisanmu dalam perilakumu maka Allah akan menjagamu bahkan kalimatnya ihfadillah tajidhutu jahat artinya apa anda jaga nama Allah di hatimu maka Allah akan arahkan kepada jalan yang benar Allah akan jauhkan dari berbagai macam hal maka usuhikum wa iya ya nafsibi taqwa Allah mungkin saat ini sibuk bagaimana cara mengatih siapa sinyal untuk mencari ilmunya pakai itu pakai ini Allahu Akbar lupa siapa yang telah menciptakan corona ini seandainya kita tahu ya Allah ternyata ini kita sudah tahu bahwa segala sesuatu itu sudah ada dalam takdirnya kebawah kadarnya maka kita yakin dengan mengatakan ya Rab yang terpenting yang harus kita pahami sekarang ini adalah ilmu untuk mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala iya siapa yang paling mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala maka dia adalah orang yang paling tenang dalam hidupnya karena disimpan dalam hatinya ada Allah maka disimpan dalam fikirannya Allah di matanya Allah di kakinya Allah maka segala sesuatu itu dekat dengan Allah apapun tidak akan pernah ada yang bisa untuk punten menyakitinya kenapa demikian karena ilmulah yang akan membawa diri kita selamat di dunia dan di akhirat sekarang kalau seandainya ada satu pengalaman yang sangat singkat sekali kami selesai kajian iya setelah itu ditanya sama penelitian mudi antara keluar tidak perlu saya aja jalan berdua dengan teman kami di gang kecil begitu saya lewat ternyata ada punten ada gogog itu atau menemannya apa gogog itu ada depan dan tiga kita takut bagaimana caranya mau lewat dia gerak mundur dia diem satu jawaban saja saya teriak aja assalamualaikum pak yang punya gogog ini siapa ternyata ada orangnya oh iya saya kenapa ini tolong itu cuma dipanggil sekali saja hey ini tiga daripada binatang itu langsung masuk tanpa susah-susah sekarang tinggal minta kalimat dengan mengatakan dia ada yang punya siapa majikannya corona ini ada majikannya Allah hanya tinggal pindah ya Allah angkat Allah sekali kalimat saja angkat hilang semuanya cuma masalahnya bagaimana kita akan minta kepada Allah kita sibuk saja dengan ini kedekatan kepada Allah itu tidak ada makan maksiat pun menimun barang juga bagaimana sekarang harga yang tadinya normal menjadi mahal menjadi mahal bagaimana akan dihilangkan virus ini kalau seandainya maksiat saja ada na'udzubillah tolong rasa cinta diantara kita itu semakin diperdalam dan saling tolong menolong diantara kita Wallahu'alam kalau yang namanya panik itu manusiawi ya tapi kalau kita fokusnya cuman ke data-data ngeritik pemerintah aja yang kerjaannya kayak gitu-gitu doang gak ada kemajuan mendingan kita ngeritik diri sendiri aja ya gak ngeritik sendiri aja terus habis itu kita deketin diri kita sama Allah karena yang paling saya seneng adalah sekarang yang lagi banyak sadar adalah tentang zikir pagi petang mungkin yang tadinya banyak yang belum zikir pagi petang sekarang banyak yang ngamalin harus dengan ilmunya itu kan iya kan sekarang jadi lagi banyak yang ngafalin yang tadinya belum hafal jadi hafalin itu jadi hikmahnya banyak banget Masya Allah Tabarakat Allah